Halo semuanya, bertemu lagi dengan Mr. Julius disini Pada video sebelumnya, kalian diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri dan juga bersama dengan keluarga yang berasal dari bahan yaitu kejadian pasal 6 ayat 9 sampai kejadian 9 ayat 17 Nah, bagaimana dengan pelajaran sebelumnya dan bagaimana dengan tugas-tugas yang diberikan? Cukup mudah bukan? Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang pelajaran yang kemarin Nuh adalah anak laki-laki lamek Dan Nuh dikatakan hidup dengan tidak bercelah Dia selalu hidup takut akan Tuhan dan selalu berkomunikasi dengan Tuhan Tetapi Nuh hidup di tengah-tengah orang-orang yang jahat Dan ketika Tuhan melihat, memang pada waktu itu dunia sangat jahat dan sangat rusak Karena perbuatan setiap orang hidup sesuka hatinya sendiri Tetapi Nuh mendapatkan kasih karmia dari Allah Allah berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan membinasakan dan mengakhiri hidup seluruh makhluk di bumi Tetapi hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan Allah membuat perjanjian dengan Nuh bahwa Nuh beserta keluarganya akan diselamatkan dari airbah Dan Nuh menerima dan juga menanggapi perjanjian dari Allah ini dengan percaya kepadanya dan juga kepada firman Allah Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang dapat menampung seluruh hewan yang Tuhan telah persiapkan Yaitu terdiri dari sepasang dan juga ada yang tujuh pasang Iman Nuh benar-benar diuji Ketika dia di dalam bahtera, dia tidak tahu kapan airbah akan benar-benar surut Dan Nuh tidak tahu kapan Allah turun tangan untuk menolongnya Sejak hujan lebat turun sampai airbah menutupi bumi Itu totalnya adalah 150 hari Dan belum lagi ketika Nuh melihat bahwa air sudah mulai surut Dan ketika bahtera terdampar di gunung ararat Di situ dia menunggu sampai selama 135 hari Kalau kita total keseluruhannya Maka kita dapat melihat bahwa Nuh beserta keluarga dan juga hewan-hewan yang ada Lebih daripada satu tahun berada di dalam bahtera Allah tetap memelihara Nuh beserta keluarga dan juga hewan-hewan yang ada di dalam bahtera Di sini kita dapat melihat Iman Nuh yang tetap percaya terhadap firman Tuhan Sehingga dia sampai pada waktu airbah benar-benar surut Dia menyatakan ucapan syukurnya dengan membuat mesbah Perlakuan Allah kepada Nuh tercatat di dalam Alkitab Supaya setiap kita sebagai anak-anak Tuhan Kita semakin percaya kepada janji Tuhan Dan percaya bagaimana Tuhan berdindak Seperti yang kita alami pada saat ini Dimana virus corona mulai menyebar Kita tetap harus percaya janji Tuhan kepada setiap kita Saat ini debas kita adalah menghampiri Allah Kita tetap percaya kepada firmanya Dan kita belajar taat pada firman Tuhan Nuh yang telah dibelihara oleh Allah Menunjukkan ucapan syukurnya dengan membuat mesbah Dan dikatakan Allah berkenan dengan korban ucapan syukur yang diberikan oleh Nuh Dan Allah juga menyatakan perjanjiannya dengan memberikan pelangi Nah untuk kita saat ini anak-anak Kita juga belajar bagaimana kita untuk bersyukur Sekalipun di dalam kondisi seperti ini Tetapi kita harus lihat bagaimana hidup kita Kita tetap bisa dapat bangun Kita tetap bisa mempunyai keluarga Kita juga bisa makan Kita bisa tidur Sekalipun berada di rumah Kita tidak boleh kemana-mana Tetapi Tuhan tetap memelihara Tuhan Nah sekarang kalian diskusikan kepada papa, mama Kalian tanyakan Kira-kira bagaimana sih Tuhan memelihara kita Di masa-masa kita saat ini Nah nanti kalian tulis hasil perlindungan kalian Dengan cara mengetikkan di dalam link bagian ini Hanya mengetikkan respon daripada firman Tuhan Dan nanti tinggal kalian mengikuti arahan dari setiap tugas yang ada Nah daripada kalian semuanya meluh dan bersungut-sungut Mengatakan bosen, capek berada di rumah Nah lebih baik kita ganti dengan ucapan syukur Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan Yang pertama kita dapat bernyanyi Seperti dalam edhafalan kita Dari Masmur 118 ayat 29 yang mengatakan Bersyukurlah kepada Tuhan Sebab ia baik Bahwa saat nyatuh selamanya Kasih setianya Bisa juga dengan kita berdoa kepada Tuhan Kita bersyukur Kita minta ampun Jika mungkin selama ini kita lupa Bahwa Tuhan terus memelihara kita Yang ketiga kita juga bisa Dengan memberikan persembahan syukur Ketika nanti kalian bisa ke gereja Yang keempat Kalian juga bisa mempersembahkan talenta kalian Dengan cara melayani Dengan cara kalian melakukan sesuatu Dengan talenta yang kalian punya Dan kalian juga bisa bersyukur dengan cara membantu orang tua Karena Allah memelihara kita Dengan berwakil orang tua Kita dapat membantu orang tua Kita dapat menolong Membersihkan rumah Kita juga dapat membantu dengan giat belajar Tentu itu adalah suatu ucapan syukur yang baik Dan juga kita bisa juga bersyukur dengan cara merawat Alam ciptaan Tuhan Kalau kalian mungkin ada taman Ada tanaman Kalian bisa pelihara Kalian punya hewan peliharaan Pelihara dengan baik Sebagai wujud kalian bersyukur Tuhan memelihara kalian Mari kita sama-sama melakukannya Dan biarlah firman Tuhan yang kita pelajari Sungguh-sungguh dapat kita lakukan Dan juga sungguh-sungguh memberkati kehidupan kita Penuh yang dipilih harawai alat Termasuk kalian-kalian semua yang ada di rumah Selamat belajar Dadah